Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soli dan soliha Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini Yaitu kita dalam pelajaran tematik Dan pada kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran tema 2 anak-anak ya Nah baik anak-anak pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang fokus pembelajaran IPS Dan anak-anak kemarin anak-anak sudah belajar tentang perumusan teks proklamasi Nah untuk hari ini anak-anak akan belajar tentang Menyimak kisah merobek bendera Belanda di Hotel Yamato Nah anak-anak bagaimana kisah tentang peristiwa merobek bendera di Hotel Yamato Silahkan saksikan bayangan berikut ini Walmula kejadian terobekan bendera diawali ketika pembacaan teks proklamasi dikumandangkan Pemerintah Indonesia mengharuskan mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia Sebagai kedaulatan bangsa ini telah merdeka dari Belanda Pengibaran serentak itu diberlakukan tanggal 1 September 1945 Selang 18 hari pengibaran bendera Belanda yang ficik mengerahkan WVCH Pelukman bersama kelompoknya untuk mengibarkan bendera Belanda Yakni merah, putih, dan biru tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia di Surabaya saat itu Pengibaran bendera itu bahkan dilakukan di tengah malam hari dikala masyarakat tengah tertidur Esok harinya tanggal 19 September warga pun marah dengan pengibaran bendera Belanda di atas atap Hotel Yamato Semua masyarakat pribumi berbondong-bondong memenuhi jalanan agar bendera itu turun Sebagai perwakilan Republik Indonesia saat itu Sudirman bersama rekannya pun menemui Pelukman agar mau menurunkan bendera tersebut Namun Pelukman bersikeras menolak rundingan tersebut Pertemuan pun memanas Bahkan Pelukman sempat mengarahkan sebuah pistol kepada Sudirman Dengan gercap Sidik yang menjadi anggota BKR dan menemani Sudirman saat itu menghadang pistol Pelukman Tetapi situasi semakin memanas dan menimbulkan perkelahian Pelukman saat itu pun meronta-ronta hingga akhirnya tewas tercekik tangan Sidik Pistol yang digenggam Pelukman pun berbunyi dan membuat tentara Belanda siaga Sidik pun kemudian tewas tertembak tentara Belanda Sementara Sudirman dan Haryanto berlari menyelamatkan diri ke jalan raya Kejadian itu rupanya membangkitkan semangat para pemuda untuk memanjat gedung hotel Yamato Melihat kejadian tersebut Sudirman dan Haryanto pun kembali ke hotel Dan memanjat tempat berdirinya bendera Belanda tersebut Di sana kedua pejuang bersama Kusna Wibawa menurunkan bendera Belanda Kemudian merobek warna biru di hadapan para pendimu Sorak sore haru dan gembira pun terlihat dari masyarakat Nah setelah anak-anak membaca atau menyemah tentang peristiwa perobaikan bendera di hotel Yamato Peristiwa tersebut merupakan contoh cinta terhadap Indonesia Yang diwujudkan dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Nah anak-anak proklamasi kemerdekaan yang saat ini kita rasakan Itu lahir dari cinta tanah air dari para pahlawan yang sudah memperjuangkannya Karena itu mempertahankannya juga harus disertai dengan rasa cinta Hal ini ditunjukkan pada kisah peristiwa perobaikan bendera di hotel Yamato Enak dari peristiwa perobaikan bendera di hotel Yamato Keberanian para pahlawan atau para pemuda merobek warna biru pada bendera Belanda Adalah semangat agar bendera merah putih tetap berkibar di atas hotel Yamato Nah hal ini memberikan makna bahwa keberanian sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari Keberanian telah ditunjukkan oleh para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Jadi anak-anak dalam melanjutkan atau mempertahankan kemerdekaan ini Kita juga dibutuhkan yang namanya keberanian Contohnya apa? Yaitu anak-anak harus berani berkata jujur Misalkan anak-anak tidak boleh berbohong ya Jadi apa yang kita lakukan harus kita lakukan dengan jujur Itu adalah salah satu bentuk tanda cinta kita terhadap tanah air kita untuk mempertahankan kemerdekaan Anak bagaimana apakah sudah memahami materi kita hari ini? Baik anak-anak jika sudah memahaminya ibu akan memberikan tugas dan silahkan disimak tugasnya pada tayangan berikut ini Anak soli dan suliha tugasnya adalah Yang pertama Menurut kalian selain cinta tanah air dan sikap berani Makna proklamasi kemerdekaan apalagi yang tercermin pada peristiwa perobaikan bendera Belanda Yang kedua carilah tiga contoh aktivitas yang menunjukkan pemanaan proklamasi kemerdekaan Berikutnya siapakah yang merobek warna biru pada bendera Belanda di Hotel Yamato Nah baik anak-anak silahkan tugasnya dikerjakan di buku cetak pada bagian halaman 32 bagian air rumuskan Dikerjakan anak soli dan suliha Baik anak-anak setelah kita menyimak tentang peristiwa perobaikan bendera di Hotel Yamato Kali ini kita akan menyimak tentang pertempuran Ambarawa Bagaimana kisahnya? Pertempuran Ambarawa ini juga merupakan bentuk dari mempertahankan kemerdekaan Indonesia Yuk kita saksikan tayangan berikut ini Kedatangan sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945 Dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Betel Semula Diterima dengan baik oleh rakyat Hal ini disebabkan tujuan kedatangan sekutu adalah untuk mengurus tawanan perang Akan tetapi secara diam-diam mereka dan Nica Belanda mempersenjatai para tawanan perang Ambarawa dan Magelang Kemudian terjadi insiden di Magelang antara TKR, tentara keamanan rakyat, dan tentara sekutu Pada tanggal 2 November 1945 Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Betel mengadakan perundingan gencatan senjata Tanggal 21 November 1945 Pasukan sekutu mundur dari Magelang ke Ambarawa Berakan ini segera dikejar resimen Kedutengah Dibawah pimpinan Letnal Kolonel M. Sarbini Sehingga meletuslah pertempuran Ambarawa Pasukan angkatan muda dibawah pimpinan Sastro di Harjo Yang diperkuat pasukan gabungan dari Ambarawa Suruh dan Surakarta menghadang sekutu di desa Lambu Dalam pertempuran di Ambarawa ini Gugurlah Letnal Kolonel Isdiman Komandan Resimen Banyumas Dengan gugurnya Letnal Kolonel Isdiman Komandan pasukan dipegang oleh Kolonel Sudirman Panglima Divisi di Purwokerto Kolonel Sudirman mengordinir komandan-komandan sektor Untuk menyusun strategi penyerangan terhadap musuh Pada tanggal 12 Desember 1945 Pasukan TKR berhasil menepung musuh Yang bertahan di Benteng Willem Yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa Selama 4 hari dan 4 malam Kota Ambarawa dikepung Karena merasa terjepit Maka pada tanggal 15 Desember 1945 Pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa Menuju Semarang Anak-anak berdasarkan dari cerita yang sudah Anak-anak semak Makna yang dapat kita petik Dari upaya mempertahankan kemerdekaan Dalam pertempuran Ambarawa Ialah Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri Kita sangat membutuhkan kerjasama dan persatuan seluruh rakyat Indonesia Agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan tercapai Makna yang lain adalah bahwa dalam perjuangan dibutuhkan pengorbanan dan keberanian Gugurnya Letkol Isdiman menjadi bukti bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan Bukan hanya harta, tapi juga jiwa raga Pengorbanan mereka tidak boleh kita sia-siakan Nah karena itu kita harus menjaga kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin Anak soli dan soliha Bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahami tentang peristiwa pertempuran Ambarawa? Jika sudah Silahkan dikerjakan tugasnya halaman 69 Yaitu di bagian ayurunguskan Silahkan anak-anak tuliskan nama peristiwanya apa Lalu anak-anak tuliskan ringkasan peristiwanya ya Lalu anak-anak sebutkan apa nama peristiwa dari perang Ambarawa? Lalu untuk dimana? Anak-anak tuliskan dimana terjadinya perang tersebut Lalu untuk kapan? Silahkan anak-anak sebutkan kapan terjadinya perang tersebut Lalu untuk siapa? Silahkan dituliskan siapa saja yang terlibat dalam peperangan tersebut Untuk yang mengapa? Silahkan anak-anak tuliskan Mengapa bisa terjadi peperangan tersebut Yang terakhir bagaimana? Anak-anak tuliskan bagaimana? Berakhirnya pertempuran Ambarawa Paham anak-anak suli dan suliha? Silahkan dikerjakan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!